Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari pecan senilai Dari pecan biasa 2 per 3 Kita langsung saja 2 per 3 kalian harus tahu bagian-bagian dari pecan terlebih dahulu Yang atas namanya pak pembilang Yang 2 namanya pak Salah satu cara untuk mencari pecan senilai yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama Mulai dari angka 2, kenapa angka 1 tidak boleh? Karena apabila dikalikan dengan angka 1 menghasilkan bilangan itu sendiri Sehingga bukan termasuk pecan senilai Sampai sini paham? Kita mulai mengalihkan dengan angka 2 Ingat pembilang dan penyebut harus dengan angka yang sama Pembilang dikali 2 maka penyebutnya juga harus dikali 2 2 dikali 2 berapa? 4 3 dikali 2 6 Sehingga 4 per 6 merupakan salah satu pecan senilai dari 2 per 3 4 per 6 Kita cari pecan senilai lainnya 2 per 3 Kita kali 3 Ketika pembilang dikali 3 Penyebut harus dikali 3 2 dikali 3 berapa? 6 3 dikali 3 9 Pecan senilai dari 2 per 3 yang lainnya adalah 6 per 9 Dikali 2 Dikali 2 udah Dikali 3 udah Kita coba kali 4 2 per 3 Dikali 4 Pembilang dikali 4 Penyebut juga harus dikali 4 Dengan bilangan yang sama 2 dikali 4 8 3 dikali 4 12 8 per 12 merupakan pecan senilai dari 2 per 3 Ke 8 per 12 Selanjutnya 2 per 3 dikali 5 2 dikali 5 berapa? 10 3 dikali 5 15 Kita dapatkan pecan senilai lainnya Yaitu 10 per 5 ber Tentu masih banyak lagi ya Bisa kalian kali 6 Kali 7 Kali 8 Dan seterusnya Asalkan masih bilangan bulat Dikalikan dengan bilangan yang sama Dan bukan bilangan 1 Kita telah mendapatkan beberapa pecan senilai dari 2 per 3 Yaitu 4 per 6 6 per 9 8 per 12 Dan 10 per 5 ber Sekalian tinggal memilih Yang mana? Mau pakai berapa? Satu kah? Dua? Atau seluruhnya? Atau empat-empatnya? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel kita berhitung Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!